DPP Partai Golkar akan diambil alih anggota Presidium Penyelamat Partai. Apa kegantikan di dalam partai yang munculkan rencana ini? Apapun dasar hukumnya? Kita langsung berbincang dengan politisi Partai Golkar, Yoris Rawey, mantan ketua Angkatan Muda Partai Golkar. Selamat petang, Bang Yoris. Selamat petang, Eman, dan petangnya Kompas. Apa kabar? Baik. Dua hari, tapi tidak sebaik tentu dengan kabar di Partai Golkar, seperti yang Anda lakukan dua hari terakhir ini. Apa yang terjadi di sana sesungguhnya? Begini, Eman. Kejadian ini kan tidak serta-merta, ini terjadi. Tetapi ini adalah akumulasi kekecewaan dari keluarga besar Partai Golkar yang klimaksnya terjadi pada pleno kemarin, kemarin dulu itu. Jadi jangan saya menghimbau kepada DPP, pimpinan Abu Rusyal Bakri, kemudian dengan beberapa pengurus. Ini kan sekelompok saja yang memaksakan dengan berdali bahwa konstitusi, demokratis. Kalau pengelolaan Partai secara benar dan berdasarkan pada konstitusi, maka tidak ada kejadian kemarin. Dan kejadian kemarin dulu dan kemarin, ini dalam sejarah Golkar baru pernah terjadi. Ini menunjukkan bahwa kegagalan Abu Rusyal Bakri dan kelompoknya memimpin Partai Golkar selama lima tahun ini. Makanya kami sebagai lintas generasi yang dimotori oleh senior, sesepuh, finis sepuh, pertimbangan, dan terutama generasi mudanya yang menamakan diri Poros Muda untuk mendesak agar mari kita menyelamatkan Partai dengan perubahan untuk kita menatap masa depan Partai yang lebih baik itu. Itu aja. Banyakannya apakah perlu dengan bentrok fisik, Bung Yoris? Yang bentrok fisik itu siapa? Nah, kalau Anda mau ceritakan itu, ini kan dua hari kejadiannya. Pertama, kita pahami bahwa pada tanggal 13 November itu ada rapat pleno. Rapat pleno yang menghasilkan tiga keputusan dalam mengakhiri perbedaan pendapat antara munas yang harus dilaksanakan sesuai dengan konstitusi atau munas yang dilaksanakan berdasarkan rekomendasi. Dua masalah ini yang muncul sejak Juni-Juli 2014. Kalau kita mau melandasi itu berdasarkan konstitusi kita, bahwa anggaran dasar mengamanatkan secara eksplisit bahwa munas Partai Golkar itu akan dilaksanakan pada tanggal 4 sampai pada 8 Oktober 2014. Tetapi pada saat munas 2009 di Pekanbaru, ada lahir rekomendasi. Rekomendasi itu bukan keputusan munas. Ada 8 bukti rekomendasi, kemudian di dalam poin 5 itu dinyatakan jika dipandang perlu, maka munas akan dilaksanakan pada tahun 2015. Apabila Golkar mengambil atau menjadi partai yang memiliki kursi nomor 1 di DPR RI, kemudian Abu Rizal menjadi presiden, dan kita waktu itu prediksi bahwa putaran presiden akan dua kali, maka dalam rangka menjaga soliditas partai, maka kita harus melaksanakan di 2015. Tapi semua itu berdasarkan gagal. 2015. Artinya memang ada perbedaan dan kita semua tahu itu. Apakah kemudian perbedaan ini sebegitu pentingnya, sehingga tidak bisa diselesaikan dengan perdebatan katakanlah, hanya dengan diskusi. Tapi harus dengan otot. Anda salah satu yang berada di dalam arena adu visi kemarin. Justru itu. Begini, jadi untuk itulah kan perbedaan ini kan saya sudah dikatakan. Tidak serta-merta. Tetapi kita sudah mencoba untuk bagaimana mengkomunikasikan ini, mendiskusikan itu melalui mekanisme formal organisasi sejak bulan Juli. Sampai akhirnya dapat kesepakatan, Rapimnas pada tanggal 13 November, menghasilkan tiga keputusan, terjadilah kompromi bahwa Munas akan dilaksanakan di tahun 2015. Karena keputusan itu akan dibawa kepada Rapimnas di Jogja 17 November. Kemudian pembentukan kepanitiaan dan menentukan tempatnya. Nah, itu kompromi yang terbaik, win-win solution untuk kita menyelesaikan partai. Karena kalau Anda mau mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita, Munas itu hanya ada dua. Munas yang sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, yang harus dilaksanakan oleh DPP, atau Munas loop yang perlu persetujuan 2 per 3 dari DPD 1 dan DPD 2. Ini harus kita pahami dulu. Tetapi terjadi kompromi. Kemudian, ini kelompok ini sudah mendesain sesuatu skenario untuk bagaimana Abu Rizal Bakri ini harus tetap dicalonkan dan aklamasi. Makanya waktu tanggal 17 November itu, di dalam Rapimnas sudah bertentangan dengan kesepakatan DPP, pleno DPP. Akhirnya terjadi kor aklamasi bahwa harus Abu Rizal dan Akbar Tanjung kemudian dilaksanakan pada tanggal 30 November. Dengan segala dali apapun, Anda berpikir bahwa kalau 30 November, dari tanggal 17 ditetapkan, apakah waktu bagi satu partai untuk melaksanakan Munas? Persiapan apa? Panitia belum terbentuk, persiapan-persiapan lain nggak ada. Artinya Anda menilai 30 November itu hanya akal-akalan, Munas yang kemudian sudah diset, sehingga menangannya bisa diprediksi, dan semua akal-akalan? Ya, itulah yang kita bilang bahwa kalau itu yang dipaksakan, maka outputnya partai ini akan menghasilkan keputusan yang jelek. Karena apa? Partai ini sekarang mengalami demoralisasi yang cukup besar atas hasil pemilu legislatif dan pemilu presiden kemarin. Anda bayangkan saja dalam sejarah Golkar tidak pernah tidak mencelonkan. Bukan soal menang atau kalah, tetapi tidak pernah mencelonkan wakil presiden atau presiden. Dan kita mengalami satu fase yang sangat-sangat serius untuk dipikirkan secara bersama-sama, yaitu perolehan kursian dari 106 sampai 106 ke 91. Nah, langkah-langkah ini yang harus kita pikirkan untuk 2019, maka perlu waktu. Nah, tiba-tiba mereka melakukan rekayasa ini untuk memaksakan kehendak dengan kepentingan-kepentingan pragmatis. Dari situ kembali, maka pleno yang dilaksanakan 3 hari lalu, kami dari kelompok penyelamat yang dimotori oleh poros muda dan juga didukung oleh lintas generasi ini, tidak melakukan apa-apa. Kita tidak banyak, kita hanya datang, kumpul, karena kita tahu ada pleno. Kita mengikuti dengan seksama ini pleno, di mana menjelang, dimulai jam 4, menjelang maghrib, suasana sudah tidak kondisif, kelihatannya DPP terlalu memaksakan kehendak untuk mau mengambil keputusan bahwa tetap menyetujui munas pada tanggal 30 dengan kepanitian yang sudah ditetapkan yang menurut Abu Risal bahwa ini amanah rapimnas, hak prorogatifnya. Ini menunjukkan bahwa dia tidak memeliki dan tidak memahami organisasi politik. Ini bukan perusahaan, ini partai politik gitu. Dan seluruh kroni-kroninya, beberapa orang itu kan, ada si Nurdin Halid, kemudian ada Nur Syupit sebagai ketua OC, Nah, kami datang hanya 10 orang, menyampaikan permintaan, ini ada aspirasi, tolong diakomodair. Aspirasinya apa? Pertama, pikirkan kembali tentang penetapan munas, agar kalau boleh dilaksanakan berdasarkan rekomodasi, karena persiapan tidak matang. Apakah dalam 14 hari bisa dibuat persiapan untuk melaksanakan munas pada tanggal 30 November? Ini sesuatu yang tidak realistis. Kemudian tolong, sebentar, sebentar, biar, biar, biar clear. Karena ini kalau nggak nanti persepsi macam-macam. Kedua, kedua, bahwa kepanitiaan itu harus mengakomodir seluruh pengurus DPP. Karena kalau kita mau berbicara munas, kita laksanakan secara konstitusi, maka itu adalah kewajiban DPP. Itu dua aja. Tiba-tiba mereka panik, karena takut, kemudian men-scores. Scores kemudian kabur, menunda sampai besok. Besoknya mereka menyiapkan kader-kader, bukan kader-kader partai, dan mengatasnamakan AMPG dengan membeli atribut-atribut yang baru. Datang dengan gagah perkasa, dengan tujuan satu. Bahwa mensterilisasi DPP Golkar karena ketuangu mau datang, datang apa itu dia memimpin ini. Melakukan apel. Saya hanya mau ingin menjelaskan kepada mereka. Itu ada Dolly di situ, ada Levi di situ, ada Kelly di situ, ada Nurdin di situ, ada Fuad di situ. Saya punya data-data konkret. Mereka merekayasa ini, Abu Ishal di belakang. Kami yang saya bawa ini adalah kader-kader. Dan ingat, AMPG ini dilahirkan dengan ada doktrin tersendiri, ada mekanisme di situ, dan seluruh atribut yang keluar berlogo AMPG. Itu bukan barang umum yang bisa dijual di pasar-pasar. Itu saya yang bentuk semua. Saya mendapat laporan dari penjualnya bahwa, Pak, ini ada dibutuhkan. Ada mau beli baju AMPG seribu lengkap semua. Tolong catat siapa yang beli, harganya berapa, difoto semua. Saya punya data. Nah, kemudian waktu mereka datang di keributan itu. Jaket AMPG itu adalah masa bayaran. Anda mau mengatakan itu? Setuju. Saya punya bukti, dan saya akan pertanggung jawabkan itu, dan saya akan menuntut mereka. Karena mereka mencoba untuk... Tuh, ini masalah internal. Atribut partai, atribut AMPG itu adalah simbol. Mereka melakukan rekayasa yang tidak konstitusi, dan mereka jangan coba-coba. Saya punya bukti. Biarkan mereka nanti kita lihat. Kalau saya mau cerita skenario, strategi yang mereka bangun kemarin dulu, Abu Risal Bakri ngomong pada saat kita pleno dia tutup, banyak sekali saksi. Kalau Yoris bisa membawa orang, saya akan besok membawa orang lagi. Ini ketua umum apa yang ngomong harus begini? Dan itu didukung semua orang-orang. Banyak saksi. Kedua, mereka-merekayasa menyiapkan ini orang-orang. Dia pikir, saya ini tidak tahu. Saya dapat laporan, saya membiarkan saja mereka masuk. Mereka masuk, begitu masuk, apel, doli mimpin. Bahwa mereka akan membersihkan seluruh preman-preman dan lain sebagainya yang dibawa Yoris, biar seterir, ketua umum datang. Kami datang, AMPG itu didoktrin. AMPG itu kader-kader militan daripada partai. Kami coba menteskes mereka. Coba, saya bilang, sampaikan simbol-simbol AMPG. Teriakan AMPG, bingung semua yang ada di situ. Langsung dihajar. Begitu hajar, saya ambil tiga orang, saya proses, kalian dari mana? Kami tidak tahu, Pak, apa itu AMPG? Kami ini sapam di, di, apa itu, di perumahan, Pak. Kami dibayar, kami dibawa ke sini. Oke, saya bikin pernyataan. Dan yang paling menyedihkan, dan itu bukan militansi kader-kader AMPG. Oke, kita bicara ke depan. Kita cuma lima orang, dia kabur semua di sana. Oke. 30 November, kubu Abu Rizal Bakri tetap ingin menggelar Munas di Bali. Dan di sana tentu ada AMPG-AMPG lagi yang kemudian menjaga yang Anda katakan tadi, kemungkinan adalah masa bahan menurut versi dari Juri Serawea. Saya ingin tanyakan, apakah ketika 30 November nanti digelar Munas, Anda akan bergerak ke sana? Saya tidak akan ke sana. Buat apa kita ke sana? Saya hanya harapkan bahwa kita dalam berorganisasi ini, kita harus tunduk kepada keputusan-keputusan hukum pemerintah. Kita kemarin itu dalam pleno, akhirnya membentuk satu badan, atau satu tim yang kita sebut dengan tim penyelamat partai. Tim penyelamat partai ini terdiri dari 8 orang lintas generasi. Tadi kami sudah membuat surat ke Dirjen Kumham. Insya Allah kami akan dapat persetujuan dari situ. Maka mulai besok kami akan menguasai DPP Golkar dan menata administrasi untuk mempersiapkan panitia dalam rangka melakukan Munas ke depan. Munas yang sesuai dengan konstitusi. Nah apabila mereka yang sekarang mau memaksakan kehendak, Munas pada tanggal 30 November, kemudian kita melihat, ini tolong kepada ketua umum maupun sekjen atau siapapun pengurus Golkar, jangan sekali-sekali membuat statement seakan-akan pemerintah itu berdiri di belakang gerakan ini atau pemerintah terlalu subjektif. Pemerintah itu sudah benar melaksanakan tugas dan kita punya kewajiban untuk mendukung. Saya sampaikan sama Anda dan pemirsa, pada tanggal 17 November itu keputusan rapimunas dilaksanakan 30 November di Bandung, Jawa Barat. Itu clear, mereka sudah deposit meminta izin kepada kepolisian. Kepolisian memberikan pertimbangan dan tidak mengizinkan. Kenapa? Akhir-akhir ini sedang maraknya demo BPM, kemudian UMP, buru di mana. Eskalasi ini akan besar. Oke, artinya kalau nanti tetap ada tanggal 30 November, maka kubu Anda, kubu dari Presidium Penyelamat Partai Golkar, tidak akan melakui apapun hasilnya. Ya, negara dong. Dan pemerintah sudah mengambil langkah. Menkopul hukum sudah tegas. Kapolri tadi sudah mengatakan bahwa tidak akan memberikan izin karena ini bisa ada tingkat kerawanan yang mereka sudah prediksi berdasarkan berbagai macam kajian. Dan apabila itu mereka memaksakan lakukan, inilah yang akan merusak Golkar. Kami menghimbau kepada seluruh keluarga besar Golkar, jangan hadiri itu, mari kita bersama-sama untuk menyelamatkan Golkar. Itu yang paling penting. Nggak usah biar mereka ada. Terima kasih. Bung Yoris. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, selamat petang. Semoga tidak terjadi hal yang kita lihat dua hari lalu di kantor BPM Partai Golkar. Terima kasih lah bergabung bersama kami di Kompas. Mohon maaf.